Oke halo teman-teman balik lagi di channel Dimas Anika Jadi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara menghasilkan uang melalui trading Nah kali ini kita akan membahas bagaimana cara trading menggunakan bitcoin ataupun menggunakan ALT coins Nah sebelum kalian lanjut di video ini alangkah baiknya kalian akan subscribe terlebih dahulu Supaya kalian bisa menantikan video terbaru dari channel ini Nah sebelum kalian mulai alangkah baiknya juga kalian mengerti dulu apa sih bitcoin itu Nah bitcoin ini adalah mata uang elektronik yang diciptakan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto itu orang Jepang Nah harga bitcoin ini pada saat ini sekarang tanggal 27 Mei ini harganya mencapai 116 juta Jadi kemarin itu sempat turun di harga 40 juta Dan sekarang sudah naik kembali 120% Yaitu sekitar 116 juta Kenaikannya memang tidak bisa kita prediksi Bisa naik setiap saat dan kenaikannya itu sangatlah drastis Kita tidak bisa menduga berapa persen kenaikannya bulan depan Ataupun 5 bulan lagi Karena kenaikannya tidak bisa diprediksi Nah langsung saja kali ini saya akan memberikan cara-cara sederhana Cara dasar bagaimana cara memperjual belikan bitcoin atau ALT coins Nah cara yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu membuka market terlebih dahulu Jadi marketnya ini ada banyak sekali Karena tapi kalian harus membuka market Indonesia terlebih dahulu Untuk market Indonesia yang saya saranin yaitu menggunakan market Indodax Langsung saja kita buka marketnya Nah untuk mendaftar di web ini di market ini Harganya sempat ke 125 juta Tadi saya sebutin 116 juta Ternyata sekarang sudah naik lagi ke angka 125 juta Nah untuk cara mendaftar di market ini Hal yang perlu kalian siapin yaitu KTP Jadi untuk yang di bawah 17 tahun Kalian belum bisa mendaftar di market bitcoin di Indodax ini Jadi kalian harus mempunyai KTP Nah syarat yang kedua Kalian harus mempunyai ATM Dan nama di ATM tersebut harus sesuai dengan yang ada di KTP Jadi harus sama ya Tidak boleh beda Soalnya nanti akan susah untuk menarik ataupun untuk depositnya Nah setelah itu nanti kalian Ini saya coba Register Saya akan sudah punya Jadi ini saya akan memberikan arahan saja Untuk bagaimana sih cara mendaftarnya Nah kalian harus mempunyai dua nomor HP Untuk nomor HP utama dan untuk nomor telepon alternatif Jadi ini harus bisa dihubungi dua-duanya Jadi harus aktif keduanya Setelah itu username ini Kalian bebas mau pilih username yang apa Kemudian setiakan alamat email Dan juga password Password ini password market kalian nanti Kemudian ulangi Ini nanti kalian tekan Saya setuju dengan syarat Dan saya setuju dengan resiko perdagangan Kemudian lanjut pendaftaran Nah setelah kalian tekan lanjut pendaftaran ini Nanti kalian akan dimintai data keterangan Yaitu berupa foto KTP Kemudian foto Anda membawa KTP Jadi misalnya ini KTP Misalnya ini KTP Kalian begini Terus kalian selfie Kemudian foto data Foto diri Yaitu foto kalian selfie Gak masalah Kemudian yang terakhir yaitu Yang terakhir yaitu Foto Anda menuliskan Nanti ada contohnya Menuliskan Nama Indodax Dan juga tanda Tanda tangan kalian Kemudian misalnya ini Nulisnya kan di kertas Jadi kertasnya Nanti kalian tulisin nama Anda Kemudian tanda tangan Dan juga nama marketnya ini Nama marketnya Indodax Kemudian kalian selfie lagi Kemudian foto-foto tadi kalian kirim menjadi satu Kemudian yang terakhir nanti Waktu kalian deposit Kalian tinggal masukin Nomor ATM kalian Yang sudah sama dengan KTP kalian namanya Kemudian setelah itu Masuk Nah setelah masuk Nanti baru kalian bisa Beli Bitcoin disini Di market Indonesia ini Yaitu dengan menukarkan Setelah deposit nanti Nanti kan Uangnya masuk ke market ini Setelah masuk Biasanya cepat loh Masuknya Gak sampai 30 menit Setelah masuk Nanti kalian belikan Kalian bisa Jadi saya dulu itu Menggunakan Ini untuk percobaan itu Menggunakan 50 ribu Itu sudah bisa digunakan Kalau sekarang 100 kayaknya 100 ribu itu bisa Digunakan Untuk membeli Tapi ya nanti kalian Belinya ini Ini kan harga Sekarang 125 125 125 juta 399 Ribu Nah jika kalian Membeli dengan harga 100 ribu Nanti kalian Mungkin akan dapat Senilai 0,000 Sekian Itulah Jadi gak sampai Satu Jadi beli Belinya itu Gak harus Satu Bitcoin Jadi kalian bisa Misal ke 500 ribu Kalian masukin sini Kalian beli Bitcoin Itu juga bisa Jadi tidak terpantau Dengan harga Yang sekarang ini Kemudian setelah Kalian beli Tinggal kalian tunggu Kenaikan Kenaikan Bitcoin Di market ini Setelah itu Jika naik Tinggal kalian jual Dan kalian akan Mendapatkan profit Mendapatkan Keuntungan Dari penjualan tersebut Dan ingat Kalau Misalkan Harganya Bitcoin Turun Kalian jangan Terburu-buru Untuk menjual Bitcoin tersebut Karena nantinya Juga pasti Akan naik Kembali Untuk sekarang Ini 125 juta Kalau tahun lalu Harga tertingginya Ada di 280 juta Sekitar 280 juta Hampir Mencapai 300 juta Kemudian Turun-turun Turun Terus Sampai Setahun Setahun Kemarin Di harga terendah Itu 40 juta Nah Kemudian Saya akan Memberikan Satu market Lagi Market luar Ini kan market Indonesia Jadi Menukarkan Rupiah Kalian tukarkan Ke Bitcoin Kemudian Ada lagi Market Luar Yang juga Biasanya Sering saya gunakan Nama marketnya Yaitu Bittrex Bittrex Kalian buka Nah Kira-kira Seperti ini Ini market Luar Ini lebih banyak Lagi Coin-nya ALT Coin-nya Lebih banyak Nah Kira-kira Tampilannya Seperti ini Untuk Harga Bitcoin-nya Disini 8.864 Dollar Sudah naik 9,7% Nah Untuk yang market Ini Ini kan saya Sering menggunakan Di market Bittrex Ini Jadi nanti Kalian Tinggal Daftar Disini Ini daftarnya Gak seberapa rumit Gak kayak Di market Indonesia Tadi Banyak Sekali Foto Yang harus Dikirimkan Yang disini Gak seberapa Rumit Nanti Kalau kalian Bingung Kalian Coba Saja Dulu Daftar Kemudian Nanti Kalau Bingung Kalian Tuliskan Di kolom Komentar Nanti Akan Saya Jawab Sampai Kalian Paham Nah Ini Untuk Yang Paling Atas Ini Ada Market USD Market Jadi Ini Menggunakan Dollar Untuk Yang Dibawah Ini Ini Menggunakan Bitcoin Market Jadi Bitcoin Yang Kalian Belikan Yang Kalian Beli Tadi Di Indodax Itu Bisa Kalian Transfer Kesini Menggunakan Wallet Nanti Saya Berikan Tutorialnya Untuk Saya Berikan Tutorial Tersendiri Bagaimana Cara Mengirimkan Bitcoin Dari Market Ke Market Biar Nanti Kalian Gak Bingung Nah Ini Untuk Bitcoin Market Ini Ada Beberapa Coin Sebenarnya Ada Banyak Sekali Coin Di Bittrex Ini Daripada Di Indodax Tadi Soalnya Di Indodax Tadi Cuma Ada Berapa Yang Gak Sampai 100 Koin Kalau Disini Sangat Banyak Ini Ada Berbagai Macam ALT Koin Nah Tinggal Kalian Pilih Mana Yang Harga Penurunannya Paling Rendah Mana Yang Paling Rendah Kalian Beli Atau Kalian Kalian Lihat Grafik Grafik Keseluruhan Dari Masing Masing Koin Kemudian Setelah Koin Tersebut Mencapai Harga Terendah Kalian Bisa Membelinya Dan Perlu Kalian Ingat Kembali Pada Waktu Harga Turun Kalian Gak Usah Terpuru Untuk Menjual Untuk Menjual Koin Kalian Jadi Kalian Tunggu Saja Sampai Koin Tersebut Benar Benar Naik Supaya Kalian Mendapatkan Keuntungan Atau Profit Soalnya Kalau Harga Turun Nanti Kalian Jual Maka Kalian Akan Rugi Akan Loss Kalau Bahasa Itunya Loss Nah Kira Kira Seperti Itu Cara Mendapatkan Uang Dari Bitcoin Kita Menggunakan Dua Untuk Sekarang Ini Saya Berikan Tips Di Dua Market Yaitu Di Market Indonesia Dan Juga Di Market Luar Yang Bernama Bittrex Ini Nah Jika Kalian Masih Bingung Bagaimana Cara Mendaftarnya Cara Membelinya Nanti Kalian Nanti Kalian Comment Saja Kalian Comment Kalian Tulis Apa Kendalanya Nanti Akan Saya Jawab Seperti Itu Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Dan Like Video See You Next Time